Intro Halo semuanya, selamat datang ke channel SMedia dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doain dengan teknologi ataupun gear-gear produksi konten kreatif So kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, gak perlu ragu langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar gak kenyalan update-update terbaru dari kita Dan kali ini gue pengen unboxing, kayak yang kalian lihat nih di kamera atas gue udah punya sebuah USB mikrofon dari brand yang masih fresh untuk gue karena gue baru pertama cobain brand ini Yaitu adalah, dia tidak ada tulisannya disini, ah ini dia Mirfak Audio Jadi ini adalah brand mikrofon yang masih baru di telinga gue dan kita bakal cobain bareng-bareng Dan ini akan menarik karena ini sebuah mikrofon yang menurut gue terlihat cukup menarik Dan gue rasa akan cocok buat temen-temen yang mungkin pengen bikin konten podcast atau mungkin konten Youtube dengan sistem talking head Apalagi sekarang podcast juga udah mulai terkenal banget ya konten-konten podcast Dimana ya artis-artis bikin podcast, orang-orang yang mungkin kalian tidak tau sebelumnya mulai terkenal lewat podcast gitu kan Jadi memang sebuah konten yang sangat powerful Dan ini mungkin bisa jadi gear yang bisa kalian pertimbangkan kalau kalian pengen ikutan bikin podcast juga By the way ini lagi hujan, jadi kalau audionya agak mantep, sorry Ini bukan suara noise AC atau semacamnya, ini hujan, ini hujan lagi mantep banget Jadi ya sorry kalau audionya agak terganggu Tapi langsung aja harusnya sih gak terlalu terganggu karena mikrofonnya tetep deket ke mulut gue Bukan kita taruh di luar jendela gitu kan Tapi ya ini barangnya kita akan buka Oh iya gue belum jelasin soal harganya Untuk harga sendiri Mirfak TU1 ini dijual pas gue cek itu seharga 899.000 rupiah Atau dia juga ada versi yang kalau gak salah pro kitnya Dan itu ada semacam boom arm juga Buat kalian yang bener-bener niat buat bikin podcast Itu kalau gak salah sekitar 999.000 rupiah Jadi tinggal menyesuaikan aja dengan kebutuhan kalian Dan itu good deal juga Karena boom armnya sendiri mungkin akan cukup mahal gitu Nah ada yang versi pro kitnya yang aksesorisnya lebih komplit lagi Gak cuma boom arm doang sih Ingat gue ada beberapa aksesoris lagi Tapi langsung aja kita ke produk utamanya Sudah sut Oke di dalam karusnya gak ada apa-apa lagi Karusnya juga strike to the point banget Seggelnya cuma tadi doang ya Dua sisi kayak gitu Ini juga gini doang Ini sebenernya disini ada penjelasannya dapet apa aja Tapi kita langsung aja ya Liat Ini ada stand Jadi kita dapet kayak semacam mini tripod gitu ya Untuk standnya Cukup menarik Kita dapet aja Ini biasa ya Bentar gue minggirin dulu Ini windshieldnya karena dia busa Kalau dimasukin asal-asalan kalian bisa liat ya Ambura dulu Tapi kita diemin lama-kelamaan juga dia akan Kembali lagi Semoga Di beberapa experience kita sih busa gini Kita diemin atau kita pasang ke mikrofonnya Lama-lama dia normal lagi Tapi ya Ini Emang kebanyakan sih di kita juga dateng Beberapa brand kayak gitu ya Udah Berantakan Untungnya dia hitam Jadi gak terlalu keliatan Lalu ini mikrofonnya sendiri Ini mikrofonnya Kalian bisa liat Harusnya sih berasa ya Keliatan dari kamera juga Finishnya nih Bener-bener metal Rasanya juga berat Bobotnya metal Tapi secara ukuran Menurut gue ini terbilang kecil Ini telapak tangan gue Dan gue Tidak memiliki telapak tangan yang besar Jadi ini terbilang kecil banget Mungkin Daripada telapak tangan gue Yang kalian gak pernah liat Mending kita bandingkan dengan HP Redmi Eh Redmi Samsung Note 9 Dan Ya ini kalian bisa liat Ukurannya cukup kecil Buildnya cakep Dan Kualitas suaranya masih jadi pertanyaan Karena kita belum cobain Lalu kita liat dulu Disini Kita dapet Mountingnya Dan di sisi bawahnya ya Ternyata ini di sisi bawahnya Kita dapet Kabel Ke USB Dia menggunakan kabel yang Kayak printer gitu ya Ujung Di Mikrofonnya Kayak kabel-kabel USB Yang buat printer Emang Mik USB biasanya Pake yang kayak gini sih Kalo gak type C Gue sih lebih prefer yang pake type C Di micnya Tapi banyak juga Yang memang memanfaatkan Finish Sorry Memanfaatkan Port kayak gini Jadi ya Mungkin bukan masalah besar juga Dan Ya mungkin Kita akan cobain Oh Tapi kita komenin dulu Fisiknya disini ada apa aja Gue agak bingung Kenapa disini dia ada pengaturan Echo Echo Apakah nanti Suara kita bisa diatur Dalam Atau Menggema Atau gimana Gue gak ngerti Tuh ada echo Lalu ada volume Atau mungkin echo ini sebenernya buat gain Karena volume biasanya buat monitoring Dan kita memang punya jack untuk monitoring juga disini Jadi ya nanti kita lihat aja Pas pengetesan Lalu disini ada tombol Yang gunanya bisa buat mute atau enggak Kayaknya sih gitu Belakangnya gak ada Polos-polos aja Dan Kita akan cobain Kita pasang dulu kali ya Kecil banget Gue rasa sih ini buat di boom Akan lebih asik ya Jadi kalian keliatan dengan jelas gak sih Atau harus gue taruh pinggir kayak gini Biar lebih jelas Gue rasa kalau misalkan kita Taruhnya di boom Akan lebih asik Tapi ya gak apa-apa Ini stand bawaannya Bentuknya kayak gini Cukup kecil Cuman ya terlihat agak ringkih ya di kakinya Walaupun ini kokoh Sebenernya cuma agak tipis aja gitu Yang bikin dia jadi keliatan ringkih Lalu kita buka kabelnya Dan gue akan coba Pake iPad dulu Walaupun gue gak jamin sih Dia kan mic USB plug and play Tapi gue belum pernah Pake mic plug and play di iPad Apakah dia bisa atau enggak Gue gak jamin Jadi ya ini sekalian percobaan aja Gue pake dongle dari USB Type-C Disini ada USB Type-A Di sebelah sini Lalu kita colok Mikrofonnya Oke Cukup kuat Oh mungkin salah satu kelebihan Menggunakan kabel ini Di portnya juga dia Lebih kuat ya Dibanding Type-C Jadi gak riskan Putus Atau bengkok gitu kan Ya mungkin sedikit Ini aja benefit Tapi gue sih lebih prefer Type-C tetep Voice Memos Mungkin kita pake Voice Memos Terus gue record Dan ya ini kita pake Voice Memos Dan Oh no Oh sorry Oh Oh jadi volume ini Ngatur gainnya juga ya Nah gue gak tau ini echo Gunanya apa Tapi Ini volume Kalau gue Di ujung ini Dia gak masuk suara Dan Kalau digedein Mungkin kita main di tengah Ya Dia masuk suara dari sini Dan Kita akan coba Alala podcast Halo temen-temen semua Selamat datang di channel ST Media Dimana ini kita lagi mengetes Suara dari mikrofon Mirfak Audio Kenapa gue gak pake ininya ya Karena ininya tampangnya kurang menarik ya Kalau masih baru Ini karena dia Hancur Oke Kita akan ulang lagi guys Ini suaranya Takutnya gainnya ketinggian Halo semuanya Selamat datang di channel ST Media Dengan gue Erwin Yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun Buat kalian yang doi dengan teknologi Dan juga proses produksi konten kreatif So kalau kalian tertarik dengan hal tersebut Gak perlu ragu Langsung aja subscribe Dan tadi ada gledek Gak tau di mikrofon ini kedengeran atau enggak Tapi ya Ini suara yang dihasilkan Gue rasa masih agak picking Di beberapa Tone-tone tinggi gue Jadi gue bisa kurangin volumenya Jadi kalau gue ngomong agak gede kayak sekarang Gak terlalu kecil Jadi ya itu tinggal Sebenernya menyesuaikan aja sih Dengan gain yang diberikan Ini Sorry kalau kalian terganggu Dengan perubahan volume Karena gue memang sambil mainin Dan yang gue agak kepo Adalah efek dari echo-nya Kita coba naikin echo-nya Gue sambil ngomong terus Apakah ini memberikan suatu efek Atau gimana Dan kita kurangin lagi echo-nya Karena gue gak mau suaranya gema juga Walaupun gue gak tau sih Itu memberikan efek suara gema Atau gimana Silahkan kalian yang menilai Karena gue gak bisa langsung preview sekarang Kalian yang preview duluan Ini sih sebenernya ada Untuk headset Tapi headset gue agak repot Ada disana Jadi ya Atau Suka coba boleh Suka headset gue Tess Tess Wow Headsetnya juga real time Jadi ini gue sambil ngomong Gue denger suara Gue tuh gak aneh Karena biasanya Kalau mikrofon yang punya monitoring Yang audionya delay Itu aneh Gue ngomongnya bakal jadi Kayak lama Kayak gini Karena berasa Suaranya telat dari yang gue denger Tapi disini Preview yang keluar dari si mikrofonnya Yang gue terima Di kuping gue Itu bener-bener real time Jadi gue ini ngomong Senatural mungkin Kayak natural gitu kan Karena Telinga gue gak merasa ada yang aneh Karena tidak ada latency yang berarti Sampai ke telinga gue Jadi disini gue bisa ngomong dengan normal Gue bisa ngomong cepat Dan preview-nya Itu tetap cakep Dan itu gue cukup apresiasi Karena beberapa mikrofon yang gue coba Biasanya tuh Preview-nya ada sedikit latency Dan ya Kalau gue nilai dari sini Kualitas suaranya Cukup oke Buat Starting out Podcast Content Gitu kan Dan ya Ini aja sih Pengetesannya Oke Paling itu aja Untuk pengetesannya Silahkan kalian nilai sendiri Gue gak bisa langsung liat Tapi disini Gue nge-record pake Voice Note Ya kayaknya Voice Note Ya tadi apa sih Aplikasi Voice Note Dari iPad Jadi silahkan kalian nilai Bagaimana kualitas suaranya Kalian suka atau enggak Cuman disini Agak lucu ya Kalau kalian liat dari kamera atas Dia Pakai nama Jalan Nge-save-nya What? Ya mungkin karena dia Voice Note gitu kan Jadi Jadi Ya Agak aneh Untuk Saving Namenya Tapi udah Bukan itu pembahasan kita Dan Itu aja Sedikit Impresi gue Dan juga unboxing Dari Mirfak Audio ini Menurut gue Aesthetically Dia cukup menarik Buat show di depan kamera Terutama kalau misalkan Kalian punya stand Pake stand lagi Atau pake arm Cuman disini Stand bawaan dia Ya udah cukup proper Kuat Cuman disininya aja Agak sedikit Oglek Mungkin bisa di improve Kedepannya Tapi ya Dari segi Fisik Kualitas Ya menurut gue Dengan harga yang diberikan Itu cukup sejajar lah Dan bisa jadi pertimbangan kalian juga Oke Itu aja sih buat video kali ini Semoga bisa jadi referensi Walaupun sangat Sedikit Videonya Maksudnya Pembahasannya gak terlalu daging gitu kan Tapi yaudah Gak apa-apa Itu aja kayak biasa Kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan Taruh aja semuanya di kolom komentar Dan kayak biasa Jangan lupa buat Like video ini Kalau kalian suka Share ke temen-temen kalian yang mungkin tertarik Dan pastinya subscribe Ke channel S-Media Untuk peng support kami terus Memberi konten yang lebih berkualitas Dan bermanfaat Ya sebenernya Itu aja Gue Erwin di belakang kamera Daska Dan jangan lupa Perkarya Halo guys Jadi ini after credit Gue barusan abis preview audionya Audionya terdengar cakep Tapi memang Efek echo ini agak Membingungkan ya Karena dia memberikan efek yang sangat menarik Disini Kalau misalkan Kita kayak Apa ya Kaget gitu dengan barang Skal Lu minum sendirian Ah Juska Kayak di mesjid gitu ya Suaranya Tapi ya Oke Itu efek yang menarik aja sih Cuma sedikit Gue yakin kalian udah denger Dari pengetesan tadi Cuma gue baru denger Dan gue pengen bikin Video lagi Karena Gue itu memang orangnya Udik guys Itu efek yang menarik sih Tapi Oke itu aja buat video kali ini Terima kasih sudah menonton Dari Dari